Dari puluhan objek wisata yang dibina Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Tabalong, hanya ada tiga objek wisata yang memiliki fasilitas tempat menginap, yaitu wisata religi Masjid Pusaka dan Makam Ad-Daru Nafis serta objek wisata alam Riam Kinarum. Padahal keberadaan homestay atau penginapan dianggap memiliki peran strategis untuk mendukung pengembangan kawasan objek pariwisata, karena dapat memudahkan wisatawan dan dapat membuat wisatawan menghabiskan banyak waktu di objek wisata. Terlebih ketika penginapan atau homestay memiliki fasilitas yang lengkap, kenyamanan tempat serta memiliki keunikan. Bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan selain hanya mengandalkan objek wisata. Khusus untuk pengelola homestay dan usaha pendukung pariwisata, tujuannya adalah bagaimana usaha yang menyangkut pariwisata termasuk pengelola homestay itu bisa lebih meningkat secara pendapatan dan mereka bisa mengelola secara baik, efisien, dan tepat pada sasaran kira-kira berjalan. Salah satu peserta pelatihan yang juga sekaligus pengelola wisata Gowaliang Tapah, Samsuni, mengatakan sampai saat ini belum memiliki penginapan bagi wisatawan. Setelah mengikuti pelatihan, ia juga mengharapkan kedepannya di objek wisata Gowaliang Tapah juga dapat berkembang dengan memiliki penginapan untuk wisatawan. Dalam pelatihan, peserta juga diimba untuk mengikuti perkembangan zaman dengan mempromosikan objek wisata di sosial media. Karena saat ini tidak sedikit traveler mencari destinasi wisata didapat dari sosial media.